Intro Halo sahabat Nova, balik lagi di youtube channel Nova bersama saya Gita Di video kali ini saya akan bahas mengenai 4 gaya makeup artist Indonesia yang paling menor menurut netizen Bekira siapa aja yang ada di daftarnya, so stay tune Bagi seorang publik figur, menggunakan makeup adalah sebuah rutinitas kalau dia harus keluar rumah Meskipun semua selebriti melakukan hal tersebut, namun kebanyakan mereka tidak ingin tampil biasa saja di depan banyak orang Di kalangan artis Indonesia, mereka seakan berlomba-lomba nih sahabat Nova untuk menampilkan sesuatu yang bisa membuat tecak kagum Dengan sedikit polesan makeup, banyak artis di tanah air yang sudah mampu tampil cantik Namun tidak sedikit pula yang justru tampil dengan dandanan heboh alias menor Ini terlihat cantik tapi hasilnya malah dianggap banyak orang terlalu berlebihan Nah siapa sajakah mereka? Inilah 4 artis wanita Indonesia yang selalu tampil heboh Yang pertama adalah Syahrini Sudah bukan rahasia lagi jika nama seorang penyanyi bernama Syahrini ini masuk dalam daftar ini dan menempati urutan pertama Kerap tampil dengan dandanan yang menghebohkan, Syahrini sering dianggap menor nih sahabat Nova Wanita yang pernah menjalin hubungan dengan Anang Hermansyah ini bahkan selalu tampil dengan kostum, perhiasan, serta masih banyak lagi yang dikenakannya Dia mengaku berdandan seperti itu agar tampil cetar membahana Lengkap dengan istilah-istilah fashionnya seperti jambul katulistiwa sampai bulu mata anti badai Di urutan kedua kita punya Dewi Persik Penyanyi asal Jember Jawa Timur ini pun juga tak mau kalah nih Seringkali mantan istri Sevo Jamil tersebut tampil heboh dengan ngekap tebal dan yang paling identik adalah lipstick merah merona Kostum yang digunakan saat menghadiri acara resmi, menyanyi di panggung, sesi foto atau pembuatan video klip Nyaris berani dengan memperlihatkan sebagian tubuhnya yang memang dibanggakannya Bahkan Dewi Persik juga sempat melakukan tanam benang di bagian hidung Selanjutnya adalah Chris Dayanti Siapa sih yang gak kenal penyanyi bernama Chris Dayanti? Salah satu diva Indonesia ini adalah sosok penyanyi yang kerap tampil heboh di atas panggung maupun di sejumlah tempat lainnya kalah diekspos Ya bedak tebal, alis tebal, bulu mata lebat, maskara tebal, lengkap dengan lipstick merah mencolok adalah sebuah komposisi yang tepat untuk seorang Chris Dayanti Mantan istri anak Hermansha ini sekarang sudah jarang tampil di layar televisi Meski begitu saat sesekali muncul dan dandanya pun tak jauh berbeda saat masih eksis dulu Yang terakhir adalah Angel Elga Artis yang satu ini beda lagi nih sahabat Nova Angel Elga justru bermain dengan aksesoris-aksesoris mewah dan mahal yang menghiasi setiap penampilannya Mulai dari tas, sepatu, dompet, dan lain sebagainya Bahkan tas yang dibelinya ada yang berharga ratusan juta rupiah Dengan tampilan yang serbah mewah tersebut, dia juga mengimbanginya dengan makeup yang heboh Alis tebal, bibir merah merona, dan pipi yang cukup merah seakan menjadi identik Tak jarang pula banyak masyarakat yang menganggapnya terlalu berlebihan Oke sahabat Nova, itu dia tadi 4 gaya makeup artis Indonesia yang paling menor menurut netizen Nah, kalau buat sahabat Nova sendiri gimana nih pendapatnya? Apakah penampilan-penampilan dari artis tersebut terlalu berlebihan? Atau sah-sah aja? Jangan lupa juga untuk selalu like, komen, dan pastinya subscribe youtube channel Nova Dan selalu update terus di playlist Nova Fashion & Beauty Saya Gita, sampai jumpa di video berikutnya